Intro Sebarang sejumlah pedagang cabai di beberapa pasar tradisional di kota Pekanbaru mengeluh akibat omset penjualan menurun hingga 90% selama bulan suci Ramadan. Cabai merah merupakan salah satu kebutuhan pokok bumbu masak yang diminati dan hampir dikonsumsi seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Maka tidak heran tidak sedikit pedagang yang ditemui di pasar yang menjual cabai. Hanya saja meski cabai diminati banyak masyarakat, pedagang cabai menjerit karena omset penjualan mereka menurun drastis di bulan suci Ramadan. Salah seorang pedagang cabai di pasar Agus Salim Pekanbaru, Sindi Wati mengatakan harga cabai merah saat ini masih stabil dengan harga eceran tertentu 35 ribu rupiah per kilogram dan bawang merah 25 ribu rupiah per kilogram. Sindi mengeluh sebab omset penjualan mereka menurun hingga 90%. Untuk harga cabai berapa sekarang? Sekarang? Iya. Cabai bu di ancer 35, enggak laku, pasarannya 35. Kalau bawang bu? Bawang 25. Kalau untuk penjualannya di bulan puasa ini gimana bu? Bulan puasa ini mereka melesek semua melesek. Enggak laku. Itu penurunan dari hari-hari biasa berapa persen kalau menurun di bu? Yang biasanya berapa per hari penjualan berapa kilo, sekarang berapa kilo per hari? Terkait apa faktor penyebat omset penjualan cabainya menurun drastir, Sindi mengaku tidak mengetahui pasti. Ahad Lalis Nin melaporkan.